Rombongan pengendara motor gede alias Moge jenis Harley Davidson mengalami kecelakaan di jalur pantura Probolinggo Surabaya pada minggu 28 April 2024. Kecelakaan tersebut melibatkan lima kendaraan, di antaranya dua Moge Harley Davidson, dua sepeda motor N-Max dan mobil Toyota Innova. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang yang menumpang Harley Davidson dilaporkan meninggal di tempat atau lokasi kejadian. Kedua korban tersebut ternyata pasangan suami istri atau pasutri. Sang suami diketahui bernama Dr. Abdul Aziz, SP, Ot yang merupakan dokter spesialis ortopedi di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara istrinya bernama Erisha Kartika. Korban adalah anggota Pasuruan Motor Besar Komuniti, PMBC. Saat kecelakaan, mereka hendak pulang setelah menghadiri acara di wilayah Banyuwangi mengendarai Harley Davidson warna hitam. Sementara empat kendaraan lainnya, terdiri atas mobil Toyota Innova Rebon warna hitam yang dikemudikan oleh Yohando Kosa Putra, 29, warga Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Sementara rekan korban yang mengendarai Harley Davidson warna hitam belum diketahui identitasnya. Lalu, sepeda motor NMAX warna hitam dikendarai Dewa Gede Sedana, 47, bersama Diyah Sari, 45, istrinya, warga Denpasar yang hendak kemalang. Ada pun sepeda motor NMAX warna silver yang diduga menjadi penyebab kecelakaan mau tersebut belum diketahui identitasnya. Selain Pak Sutri yang meninggal dunia, ada pula satu korban yang mengalami luka ringan dibawa ke RSUD Tongas untuk mendapat pengobatan.